Selamat datang di channel kami Giza Karya Kondruksyen Jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial penumpulan sumuran Oke, tadi sudah kita lihat proses pencangkulan setelah menggunakan ekstavator Dilanjut penggalian setelah itu membawa material kayu untuk dibuat bagi stek Selamat pagi Pak Sutar Selamat pagi Beliau ini Pimprov, pimpinan proyek Jembatan Sudian ini Sedang mengemal untuk membuat lingkaran dalam dari sumuran Lagi membuat Bagai stek untuk cor sumuran Jembatan Oke kawan, untuk ukuran sumuran memiliki tinggi 4 meter Dengan diameter sumuran 3 meter Disini dapat kita lihat dari gambar 3 meter Untuk lingkaran dalam 240 dan memiliki ketebalan 30 cm Oke, jadi disini kita membuat Mal bagi stek Dengan panjang diameter 2 meter 35 Karena nanti akan diberi papan dan triplek Ini untuk lingkaran dalamnya kawan Masih dalam proses pembuatan bagi stek Karena ini memiliki 2 lubang Jadi kita akan membuat mal seperti ini Setengah lingkaran sebanyak 12 buah kawan Jadi setiap sumuran ini menggunakan 3 mal Nah, itu sudah jadi kawan Setelah jadi kita memasang papan-papan Untuk menutup Kita lihat prosesnya Kita pasang papan Jumlah mal tadi berjumlah 12 buah Karena kita membuat 2 lubang Sumpuran kanan dan kiri ini Jadi membuat 15 buah Setelah itu kita rakit Kita pasang papan Setelah itu kita tutup triplek Agar nanti cor ini tidak keluar kawan Atau istilah orang menyebutnya Kita lihat prosesnya kawan Setelah ini setelah ditutup triplek Maka akan kita masukkan ke dalam Lubang sumuran ini Setelah itu kita akan lakukan perakitan besi Oke kawan Setiap video tutorial pembuatan sumuran dari kami Terus ikuti channel kami Jangan lupa Tonton terus video-video kami Like dan komen Yang terpenting adalah subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih